Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik yang senantiasa mengasihi kami, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan dan berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, engkau selalu baik, engkau selalu ingat dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu, berbicara lah kepada setiap kami masing-masing, jamah hati kami, buatlah kami mengerti akan kehendakmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Masmur 37 ayat yang ke-23. Tertulis demikian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sudara yang dikasih Tuhan, sekitar 350 tahun yang lalu, sebuah kapal penumpang yang berlayar ribuan kilometer tiba di daerah pantai timur laut Amerika. Penumpang kapal itu turun dan tinggal di dataran itu. Selama tahun pertama mereka membangun sebuah kota. Tahun yang berikutnya, mereka membentuk pemerintahan dan memilih orang-orang yang duduk dalam pemerintahan itu. Di tahun yang ketiga, pemerintah yang terbentuk mempunyai rencana untuk membangun jalan sepanjang 5 kilometer dari kota mereka ke arah barat menuju ke daerah gurun. Di tahun yang keempat, para penduduk kota itu melakukan protes. Mereka demo untuk menurunkan orang-orang dalam pemerintahan karena mereka tidak setuju atas rencana pembuatan jalan itu yang menghabiskan anggaran. Para penduduk kota itu beralasan tidak akan ada orang yang akan pergi ke sana. Di sini kita melihat bahwa orang-orang ini yang tadinya mempunyai visi mencapai suatu tempat baru dengan mengarungi lautan sejauh ribuan kilometer melintasi gelombang dan badai di lautan. Hanya dalam beberapa tahun saja, mereka sudah tidak mempunyai visi yang panjang, bahkan hanya sekedar untuk melihat daerah yang jauhnya hanya berjarak 5 kilometer saja dari kota yang mereka bangun. Sudara yang dikasih Tuhan, Masmur 37 ayat 23 mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat ini berbicara tentang visi Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup dalam berbagai rencana pribadi, tapi kita perlu menyadari bahwa kita perlu tunduk pada rencana yaitu visi Tuhan atas kita. Bukan rencana kita yang jadi, tapi rencana Tuhan yang terjadi atas kita. Salah satu tantangan dalam mewujudkan visi Tuhan adalah keengganan kita dalam melangkah. Sama halnya dengan kisah para penduduk kota itu, yang enggan melangkah sejauh 5 kilometer, padahal mereka sudah mengarungi lautan sejauh ribuan kilometer. Terkadang situasi membuat kita tidak mau lagi melangkah, karena sudah merasa nyaman, dan kita tidak tunduk pada apa yang Tuhan rencanakan. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa Tuhanlah yang mengatur jalan-jalan hidup kita. Maka bersamaan dengan itu, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan dalam menggenapi rencananya. Saudara yang dikasih Tuhan, para rasul melangkah pergi keluar dari Yerusalem karena visi dari Tuhan. Mereka tidak berhenti dalam mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas mereka. Para rasul adalah contoh yang baik buat kita semua, saudara. Dinamika dalam hidup membuat mereka terus bergerak, begitu juga jemaat mula-mula. Mereka terus melangkah dalam pimpinan Tuhan. Kenyamanan tidak membuat mereka berhenti. Kesulitan dan kesukaran juga tidak membuat mereka terhalang. Selama visi dihadapan mereka masih belum tercapai, mereka terus melangkah sampai tiba pada tujuan. Saudara yang terkasih, apakah saat ini ada hal-hal yang membuat saudara tidak mau bergerak? Saudara merasa sudah cukup, tidak perlu lagi melangkah. Mari sadari, saudara, bahwa selama visi dari Tuhan itu masih tetap berbicara dalam hati kita. Melangkahlah, jangan berhenti karena keadaan. Jangan tutupi mata kita dari melihat visi yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan jangan halangi langkah kaki kita, saudara, untuk melangkah dalam rencananya. Mari bergerak dalam visi dan rencana Tuhan, bukan visi dan rencana kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firmanmu ya Tuhan, yang berbicara kepada kami. Bahwa Engkau lah Tuhan yang mempunyai rencana atas hidup kami. Bukan kami, tapi rencana-Mu lah yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Kami percaya rencanamu baik dan indah. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menutup mata kami terhadap visi yang dari Tuhan. Dan tidak berhenti dalam melangkah mencapai apa yang Tuhan rencanakan bagi kami. Kadangkala situasi membuat kami merasa nyaman atau kesulitan membuat kami enggan untuk melangkah. Kami sadari ya Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada kekuatan, dan ada kuasa serta pimpinan Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah, mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang ditimpa dengan musibah. Saudara-saudara kami di NTT, di Malang, dan di berbagai daerah lainnya. Agar Tuhan engkau memberikan kekuatan dan pemulihan kepada setiap mereka. Berkatmu atas bangsa kami Tuhan. Dan berkatmu juga atas semua bangsa di dunia ini. Curahkan kasih karunia dan rahmatmu ya Tuhan. Sehingga keselamatan yang daripadamu sampai kepada semua orang. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan berbagai pergumulan. Nyatakanlah pertolonganmu ya Tuhan atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Dan nyatakan pertolonganmu ya Tuhan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasihmu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami di hadapanmu. Dan pimpin hidup kami supaya kami terus melangkah dalam pimpinan rohmu. Terima kasih ya Tuhan. Berkat dan damai sejahtera. Dan kasih karunia yang berlimpah. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat Sudara semua. Dan roh kudus akan menolong Sudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.